Tapi saya justru menyoroti kritikan netizen atau olah-olah netizen terhadap anaknya si Lesti. Tadi menyinggul mungkin kayak Gus Meslokan juga deket sama Rizky Bilar nih. Dan Rizky Bilar lagi kena masalah nih yang perihal tersandung apa istilahnya trading-trading itu. Nah ada cerita nggak sih mungkin ke Gus Meslokan? Kalau ngomong soal trading itu tidak. Tapi saya justru menyoroti kritikan netizen atau olah-olah netizen terhadap anaknya si Lesti. Janganlah kasihanlah baby-nya. Kita itu kan semuanya menfaat dirobi, semuanya dari Allah. Kalau kamu menghina anaknya si Bilar, si Lesti, ya kamu sama hanya menghina Allah. Banyak itu kan nggak punya dosa mas. Kenapa kita olah-olah? Kalau orang belum milih ya semuanya pengen cantik, pengen gantep. Tapi kan semua itu anugerah. Anda yang ngecantikan, jangan sombong. Itu juga cuma titipan dari Allah. Yang merasa dirinya jelek. Ya itu cuma titipan dari Allah, ciptaan Allah. Masih bayi seperti itu, kemudian diolah-olah mukanya jelek. Jagalah perasaan kedua orang tuanya. Saya nangis ya kalau anak yang tidak punya dosa kemudian diolah-olah seperti ini. Apa salahnya Lesti? Apa salahnya Bilar? Sempat cerita nggak sih gue sama yang sempat? Saya kemarin sempat pengisipan dengan si Lesti di acaranya Ruang Ngaji Juregan 99. Saya datang, beliau beritipat pulang. Sebenarnya saya ingin memberikan nasihat lo yang kuat. Ini bukan salahmu, kamu malah punya tabungan pahala. Jangan pernah menghina siapapun, termasuk orang yang dibawah kamu, karena semua orang punya kelebihan. Sama tahu anak ini diolah-olah besok menjadi bintang yang besar. Saya doakan. Dan kemarin kan saya sempat akikoh. Untuk anaknya Lesti, untuk anaknya Atta, untuk anaknya Raffi. Saya akikohkan, saya belikan kambing satu-satu. Tanpa saya harus ngomong dengan mereka. Kebaikan kok kemudian dipamer-pamerkan ke mereka yang punya anak kan nggak harus. Dulu anaknya Mas Anak, si Arsa Apsi. Ini dia ngakikoh, saya semu. Tanya Mas Anak. Saya botongan kambing untuk bahasa adanya. Jangan atas nama mengakikohi mereka. Oke, mungkin. Kan juga Rizky Bilar juga mengambil tindakan tegas di kepadanya. Ya lumrah lah anak. Bagaimanapun buah hati dihina. Seperti itu orang pos sakit tadi lumrah. Kalau mungkin Bilarnya yang dihina, ya mungkin dia fine. Tapi ini anak. Taruhannya adalah nyawa. Dari seorang Lesti ketika melahirkan. Kok tahu-tahu dihina fisiknya. Itu Boronidisa jagalah. Kalau kamu sekarang menghina mereka. Khawatir nggak kamu ketika kamu bisa punya anak? Dibuat lebih parah daripada itu. Anak itu kan suci. Nggak layak kiranya kita mencaci, membully seorang anak. Yang merupakan anugrah dan ciptaannya. Nah, tidak. Kuat untuk si Muhammad Al-Fatih. Itu Agus minta untuk kamu. Nah, mungkin gimana. Tapi Gus Muhammad sudah pernah ketemu Muhammad Al-Fatih. Itulah persoalannya. Karena waktu itu, nang. Insya Allah. Bahkan si Bilar itu kan bilang, Luz, kapan nih tengok cucunya? Karena panggil saya, Masa ayahnya belum datang. Masa ayahnya belum datang. Mungkin Ramadan ini saya akan cari momentum yang baik untuk segera ketemu di tempat ini. Kan juga disebut sebagai. Iya, iya. Si Baru bilang membahasakan saya, Masa ayahnya belum datang. Ya, karena saya selalu mendoakan teman-teman kita sebelumnya. Lesti buat. Lesti buat. Atas budihan kebakaian anaknya. Doa Gus untuk kamu, Lesti. Tapi komunikasi masih terjalin. Masih. Nah, kita selalu mendoakan teman-teman. Oke, Gus. Terima kasih, Gus.